Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Bagi-Mu segala pujian, hormat, pengaku Kami mau berikan hati kami bagi hari ini di hadapan-Mu Bawa kami masuk sampai kedalaman hati-Mu Berjalan sesuai dengan ritmah-Mu Sampai kami mengerti detak jantung-Mu, Tuhan Kami ingin masuk lebih dalam Sampai kami berendam dengan urapan-Mu Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian di antara kami Selidikin sampai kedalaman batin kami Lihat kami merindukan kau lebih dari apapun Dalam nama Yesus, haleluya, amin Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Ibadah tanpa kehadiran Tuhan itu hanya rutinitas agamawi Saya mau Bapak-Ibu meski fokus sama saya Dan Bapak-Ibu ini ada Bapaknya dan Ibu-ibunya Meski hormatin Tuhan lebih dari apapun juga Dalam setiap ibadah kalau kita hormatin Tuhan, Tuhan akan hormatin kita Kalau kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan Itu dimulai dengan sikap hatimu Pengen kenal Tuhan lebih dari apapun Rasa haus dan laparmu akan mengundang hadiratnya Tuhan memang omnipresent dia ada di mana-mana Dia ada di pasar, dia ada di mal, dia ada di jalan-jalan Tapi yang kita butuhkan adalah his manifested presence Hadirat Tuhan yang dinyatakan Siapa yang ingin ngalami Tuhan pagi hari ini? Pingin banget ngalami Tuhan Dengerin baik-baik ada orang-orang yang bermasalah dalam ruangan ini Beri hatimu sama Tuhan pagi hari ini dia akan membuat sesuatu Ada orang-orang yang ingin Tuhan dan lapar akan Tuhan Beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan pagi hari ini dia akan buat sesuatu Ini saya sudah dikasih jadwal waktu itu 10.30 sampai 11.10 Ini hanya berapa menit ini Saya mungkin nabi saya Meski agak molor dikintapapa ya Bangkit berdiri sama-sama Kami rindu hadiratmu Kami merindukan kuasamu Rok kudus Rok kudus berembus Siang hari ini Lawat orang-orang ini dengan kuasamu Jemaah Tuhan Jemaah Ada pengurapan Tuhan sedang turun Nikmati Yang di belakang nikmati hadirat itu Terima kasih Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini Dari hatinya memilih kerinduan akan Tuhan lebih dari apapun juga Dan kami percaya Kuasamu Yang tanpa batas itu tinggal di tengah-tengah kamu Kami membutuhkan kehadiranmu Rok kudus Dan mempermuliakan nama Yesus dalam ruangannya Berikan roh hikmat wahyu dan pengertian Supaya kami mengerti apa yang kau mau Dalam nama Yesus Haleluya Amin Silahkan duduk dalam hadirat Ngerasain apa Ibu-ibu Waktu nyembah Ibu-ibu ngerasain apa Yang Ngerasain sesuatu di dalam Tubuhnya siapa Ada orang-orang tertentu nanti saya mau doakan Dengarin baik-baik Tuhan mau menyatakan Pribadinya lebih real dan nyata Kepada kita Harusnya tubuh kita ini Mencerminkan kemuliaan Tuhan Harusnya tubuh kita ini Menjadi Representasi dari Apa yang Tuhan mau Apa yang kerajaan Allah mau Ini agak shock kelihatannya mukanya Dengerin apa yang saya katakan Karena Pasti agak tajam Siap tersinggung ya kan Belum sarapan kayaknya ya Senyum dulu kanan-kirinya Tetap main hitam Teman-temanin saya Saya akan ngomong lebih cepat Biar cepat selesai Karena Ada banyak acara kelihatannya Tapi kalau Biasanya kotbah itu Biasanya saya sejam lebih Plus nyembah Satu setengah jam Belum pelenduain orang Sekitar itu Tapi kita akan press Dengan baik Kadang kita ini Kalau Di dalam diri kita ini Belum Benar-benar Memberi diri Untuk Tuhan Akhirnya yang kita cari itu Pengakuan dari orang lain Ada orang Hanya Pengen Ngebet Atau Ngidam begitu rupa Dapat pengakuan dari orang lain Dapat pujian dari orang lain Dengan berbagai macam cara Itu artinya apa Kalau kita ini masih pengen dipuji orang Pengen diakuin orang Pengen dilihat orang Pengen Dapat tepuk tangan Dari orang lain Artinya yang di dalam diri kita ini Belum sepenuhnya mati Saya sepanjang 2022 Kotbah saya Intinya adalah Pikul Salib Sanggal Diri Mati Daging Supaya apa Kita mempersiapkan Setiap hari kita ini Berjalan bersama Tuhan Tinggal di dalam Kemuliaan Tuhan Tuhan itu mau Menyatakan Kuasanya Otoritasnya Pengurapannya Pengaruhnya Begitu powerful Dalam diri kita Yang jadi masalahnya Seringkang Tidak didapati Yang di dalam diri kita ini Sesuai yang Tuhan mau Tuhan mau selalu Beresin yang di dalam kita ini Tapi manusia Coba beresinnya Yang di luar Dengan ke Korea Operasi plastik Ke Thailand Saya gak mau denger suara handphone Tolong di silent Matiin kalau perlu Fokus sama Tuhan Ibadah itu Mesti denger firman Ini lebih penting Yang akan ngubah hidupmu ke depan Belajar Hormatin Tuhan Dalam setiap ibadah Kalau kita hormatin Tuhan Tuhan akan hormatin hidupmu Apa saja yang dikerjakan Tanganmu Tuhan Bikin berhasil Mau apapun itu namanya Kita gak memiliki Respek dan hormat Dengan Tuhan Akhirnya apa Kita fokus pada diri kita sendiri Tuhan selalu mau Ubah yang di dalam ini loh Yang di dalam ini loh Tapi manusia Coba merubah Yang di luarnya dulu Kalau orang yang di luar Dirubah Tanpa yang di dalam dirubah Akhirnya menjadi orang-orang Yang munafik Penuh kepalsuan Datang ibadah Datang ke gereja Tapi kelakuannya busuk Sikapnya jelek Mulutnya jahat Begitu rumah Dan jangan pernah berharap Hidupmu memiliki kuasa Dan otoritas Dengerin baik-baik Ini banyak ibu-ibu Dengerin baik-baik Mulutmu itu Punya pengaruh Dan otoritas yang Powerful Harus ditempatkan Di tempat yang tepat Kalau tidak Akan menghancurkan Katakan saya punya pengaruh Perkataan pun saya punya pengaruh Dengerin Berat-beratikan Dengerin baik-baik Lihat suamimu Suamimu itu Ketika dia ambil Keputusan Dan kita mulai ngobrol Di tempat tidur Dan lain sebagainya Dan kita kasih masukan Itu keputusannya bisa berubah Bener apa enggak? Coba kita lihat Apa yang terjadi Di kitab kejadian Gara-gara satu perempuan ini Begitu punya pengaruh Dosa turun sampai ke Surabaya Kenapa? Karena punya pengaruh Karena mulut kita ini punya pengaruh Saya mau tunjukin sesuatu Kalau mulut kita ini punya pengaruh Mulut saya pun juga punya pengaruh Bangkit berdiri sama-sama Sekarang duduk Kenapa nurut? Punya power Mulutmu juga punya power Harusnya dipakai Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kalau kita pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau Semakin powerful Di dua tawarik dijelaskan Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Mencari orang yang bersungguh hati kepada dia Untuk dirimpai kuasa otoritas Yang dasyat Enggak peduli umurnya berapa Mau umur 60 Umur 70 Umur 40 Umur 30 Tuhan gak ngelihat umur Tuhan ngelihat sampai kedalaman hati kita ini Benar-benar Mau dibentuk atau diproses Mau diremukkan apa tidak Semakin kita mau diremukkan Seperti yang Tuhan mau Itu gak enak Siapa yang ngadapin masalah hari ini? Kok kelihatannya bahagia aja mati ibu Yang gak ada masalah semua ini ya Siapa yang ngadapin problem? Siapa yang punya utang? Nanti tak doain ya Biar utangmu selesai Siapa yang sedang struggle Berjuang dengan dirimu sendiri? Kita semua punya perjuangan masing-masing ya kan? Dengerin baik-baik Dalam kondisi seperti itu sebenarnya Tuhan urusin hati Ketika kita ngadapin masalah Tuhan urusin hati kita Saya baru ngadapin masalah yang begitu pelik ya Tadi saya kesaksian di mobil sama ibu Saya itu pernah ngalami namanya Tiba-tiba bangun tidur itu sakit Waktu itu pulang pelayan dari Surabaya Dan apa yang terjadi? Ini kok ada Aduh Padahal saya ini wangi dan ganteng ya Saya bangun tidur gak bisa ngapa-ngapa Tiba-tiba Lemes kaki saya dan Sorenya saya harus di MRI Ternyata ada penyumbatan di kepala saya di bagian kanan Di bagian kanan Saya gak bisa jalan dalam 11 hari Ternyata dalam kejadian itu Kalau orang gak ngerti Apa yang terjadi? Dia akan teriak-teriak Bisa nyalain Tuhan Beberapa hari terakhirnya saya ngonselingin orang Kerjaannya isinya nyalain Tuhan Lah kok Tuhan disalah-salahin lo? Punya apa kita? Kita seringkali menuntut Tuhan semau kita sendiri betul apa gak? Harusnya kita kan ngikutin apa yang Tuhan mau Kenapa kok kita ini selalu diurusin yang di dalam kita? Kenapa? Supaya jiwa kita ini tahlo dan tunduk kepada Kristus loh Kalau jiwa ini gak tunduk kepada Kristus Akhirnya jiwa ini yang ngontrol Emosimu, egomu, amarahmu Kepaitanmu Kemauanmu, kendamu Ini harus ditaklukan kepada Kristus Supaya dia bertahta dan berkuasa di dalam diri kita Bukan diri kita yang berkuasa Tetapi Kristus yang berkuasa Ketika Kristus yang memimpin hidup kita sepenuhnya Akhirnya apa? Begitu powerful hidupmu Ngobrol sama ncim-ncim, taci-taci di toko di jamah Tuhan Ngobrol sama tukang melijo melihat kemuliaan Tuhan Ngobrol sama teman-teman Arisan Mereka melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita Ingat gak apa yang dialami Petrus Apa yang dialami Paulus Mas Pera tidak ada padaku Lihat Dari kemuliaan Matanya mandang Matanya ini terjadi mujijat Harusnya itu kan terjadi dalam diri kita Diri kita ini harusnya Sambali berjalan dari kemuliaan saat berkemuliaan yang lain Bukannya si bongurusin yang di luaran sana Nah kita akan lihat di 1 Petrus Pasal yang ketiga Melihat yang keempat Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa Manusia batinia Manusia sejati kita ini Saya akan ngomong cepat ya waktunya mepet soalnya Manusia yang sejatinya kita ini adalah manusia roh yang dilahirkan kembali itu loh Harusnya Duiungmu dengar not nih Kok bengong Manusia sejati kita adalah manusia roh kita yang dilahirkan kembali Sesuai dengan YSKL pasal yang ke-36 Ketika kita undang Yesus masuk dalam diri kita Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru Hati yang baru dan roh yang baru Jadi tempat tinggalnya Tuhan Itu manusia roh kita Bagaimana Tuhan yang maha kudus Tuhan yang maha perasa tinggal dalam pribadi yang najis Maka yang orang harus ngalami kelahiran baru Tanpa-tanpa kelame kelahiran baru Orang itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah Yang baru manusia roh kita Nah manusia yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan Karakternya manusia rohani kita itu persis sama seperti Kristus Yang jadi masalahnya Tubuh juga punya namanya jiwa Pikiranmu Kemauanmu Kemauanmu Nah ini yang gak sejalan dengan firman Ini yang harus diperbarui hari Demi hari Makanya datang ibadah seperti ini Datang ibadah hari minggu Ada lagi ibadah yang lainnya Dimuridkan Dididik Supaya apa Yang disini ini Sesuai yang disini Kalau yang disini gak sesuai Yang disini yang keluar pun juga lain Makanya ibu-ibu ini Dengerin baik-baik ya Gak ada yang gosip ya Gak ada yang suka gosip ya Gak ada yang simpan kepahitan Saya berdoa gak ada yang simpan kepahitan Gak ada yang bawel kan Bawel is normal Tapi kalau kelebihan kata-kata lebih dari 50 ribu Kata-kata artinya kamu bawel banget Perlu bertobat loh Dengerin baik-baik Selama kita berjalan bersama Tuhan Setiap hari seperti ini Yang diperbarui dan di dalam tadi Pikiranmu Kemauanmu Kehendakmu Semakin kau berjalan bersama Tuhan setiap hari Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Bagaimana cara merubahnya Selalu diberhadapkan dengan persoalan dan masalah Makanya kalau ada persoalan dan masalah Bersyukur Katakan yes Belum sarapan Saya bahagia kalau ngadepin masalah Bilang Saya senang kalau ngadepin masalah Artinya Naik level Kamu ngadepin masalah Siapa yang ngadepin masalah Dan tiba-tiba nyalain orang lain Enggak ada yang ngaku Kita sukanya kalau kita ngadepin masalah Dan masalah itu enggak enak di dalam diri kita Sukanya kita tudung orang lain kan Gara-gara si A Gara-gara si B Gara-gara si C Bener apa enggak? Padahal Tuhan sedang urusin hatimu Dan ketika Tuhan urusin hati kita Itu kan enak kan? Enak apa enggak? Enggak enak Karena kita selalu merasa Paling benar sejakat raya Paling kudus Paling suci Paling masuk surga Sendiri Paling berkenan Benar apa enggak nih? Dan kita anggap orang lain Salah semuanya Nyebelin Kalau hidupmu enggak jadi berkat Buat pasangan hidupmu Hidupmu jadi batu sandungan Buat anak-anakmu Hidupmu jadi batu sandungan Buat mantumu Buat besanmu Buat temen segerijamu Artinya enggak perlu bertobat loh hari ini Saya bilang Saya selalu ngomong sebalik Kalau istri saya enggak bahagia Hidupnya dengan saya Saya akan berhenti jadi pendeta Saya pastikan dia bahagia Karena dia melihat Tuhan melalui hidup saya Karena apa? Orang yang paling dekat dengan kita Adalah orang yang paling bisa Menikmatin Tuhan Karena dia tahu persis Kelemahan dan kekurangan kita Yang jadi masalahnya selama ini Kita udah tahu Bencengnya hidupnya Dipertemukan dari tetangga Satu ribut Ketemu temen gereja ribut Pendetanya dirasani Dan banyak ya Aku sering dirasani Dimaki-maki di media sosial Sering Terus Kalau ditegur marah Tidak ada ya kan Ditegur marah Kok bengong semua ini Ditegur marah Bela diri pakai firman Pakai ayat lagi Tidak ada ini Tidak ada disini Udah bertobat semuanya Udah diajarin om Franky Pak Arifin Saya ini muridnya om Franky Terus merasa dirinya paling benar Sebenarnya kamu gagal Keras kepala Orang yang sombong Orang yang sombong Ketika ngalami pembentukan Dia nyalain orang lain Padahal ketika Kita ngalami proses-proses Yang gak enak tadi Tuhan sedang Percantik yang di dalam kita ini Sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Sesuai dengan Apa yang Tuhan inginkan Nah ketika kita berjalan Seperti yang Tuhan mau Dan Tuhan inginkan Perjalanan hidup Mengalami promosi Dan peninggian Makanya Tuhan Selalu Rubah yang di dalam kita Tetapi manusia coba Rubah yang di luarnya Kalau orang gak beres Di dalamnya Kemana pun Pergi Dia nakeh Dapat pujian Ngidam Dapat pengakuan Dapat penghormatan Nih lo aku pake begini Kamu liat dong Apa yang aku pake Apa yang aku pilih Apa pencapaian ku Artinya kamu fokus Pada dirimu sendiri Fokus hidup kita Pada tujuannya Tuhan Bukan pada tujuan kita Fokus hidup kita Untuk nyenengin Tuhan Bukan yang lain Katakan nyenengin Tuhan Dalam setiap langkah hidupku Tujuan akhir kita Akan menyenangkan Tuhan Makanya Tuhan lewat Bawa kita Namanya perjalanan Namanya permukan Perjalanan permukan Itu adalah perjalanan Kita belajar Mati daging Lewat proses Namanya Untuk dirubah Yang di dalam Sehingga Manifestasinya Orang melihat Kuasa Tuhan Dan otoritas Tuhan Tetapi perhiasanmu Ialah manusia batinnya Yang tersembunyi Dengan perhiasan Yang tidak binasa Yang berasal dari Roh yang lemah Lembut Dan tentera Ini ada yang gamang-gamuhan Enggak disini Giamang-gamung-gamung Gampang tersinggungan Ada gak ini Ada yang kepahitan Enggak bertobat Sudah nyenyel Mulutnya Tajemnya bukan main Kalau ngomong Nyakitin orang lain Dengerin Semakin ikut Tuhan Kita semakin Dirubah menjadi Sama seperti Kristus Semakin kita berjalan Bersama Tuhan Dekat sama Tuhan Karaktermu sama Seperti Tuhan Tergantung hari ini Siapa yang kamu utamakan Kamu mengutamakan Tuhan Kamu nyembah Tuhan Karaktermu seperti Tuhan Kamu nyembah dirimu sendiri Semakin angkuh Sombong Berlaku Gampang tersinggungan Gampang-gamuhan Nyembah setan Kelakuanmu seperti Iblis Ini penting sekali Karena kekristenan ini Tidak hanya di gereja Orang di luar Harus melihat manifestasi Tuhan Melalui kehidupan kita Kita isinya ribut Gegeran Berantem Ngamuan Orang lihat apa Suamimu yang gak kenal Tuhan Mau lihat apa Orang harus melihat Tuhan Yang manifestasi Makanya yang di dalam ini Akan manifestasi keluar Bapak ibu pengen melihat dirimu Seperti apa Gampang sekali Benturin aja dengan masalah Yang keluar pertama kali Dari lidah bibirmu Manifestasimu itu Secungguhnya di hadapan Tuhan Ketika engkau diperlakukan Buruk orang lain Diperlakukan buruk Suamimu mungkin Disakitin orang lain Tidak dihormatin Apa yang keluar dari lidah bibirmu Menunjukkan sebenarnya engkau Seperti apa di hadapan Tuhan Harusnya Yang keluar Manifestasinya Karakter kerajaan Allah Tapi pada kenyataannya Saya temukan orang Kristen Ketika dikencet Yang keluar Marah Reak Jerit Benci Jengkel Dan dendam Harusnya kekristenan yang sejati Kekristenan yang sejati Memanifestasikan Pekerjaan Kelakuannya Yesus Kristus Kata Kristen pertama kali Dicebut di Antioquia Kenapa disebut Kristen Karena ngikutin Gaya hidupnya Yesus Kelakuannya Yesus Dan untuk sampai Kesana Sampai manifestasi yang Di dalam ini Perlu namanya Proses permuka Ini tidak enak Dan selalu yang dipakai adalah Orang di sampingmu Siapa itu kira-kira Katakan suami saya Loh Kalau disuruh ikuti Luang Nanti dapat makan ya Bu kayaknya ya Katakan suami saya Adalah Manusia Surgawi Yang dikirim Dari kerajaan Allah Membentuk saya Diomelin atau disayangin Saya mau tanya Katakan Saya tambah sayang Namanya suami saya Saya tambah cinta Saya tambah cinta Bila Kok wangele Sekalipun nyebelin Tetap dicintai Ini bapak-bapak Kalau punya suami Yang di belakang-belakang Yang punya suami Cerewet Bersyukur Itu perempuan Dikirim dari surga Khusus Untuk membentuk Harus dicintai Tapi pada kenyataannya Ketika kita ngadapin Hal-hal yang Tidak enak tadi Kita bereaksi Salah Kita salahin Kita tuding Aku udah nikah Sama kamu 25 tahun Kenapa kamu gak berubah Dengerin baik Jangan pernah berubah Jangan pernah Selalu Pengen merubah Pasangan hidupmu Sampai matamu biru Rambutmu warnanya biru juga Tidak akan berubah Kamu kesel Kamu jengkel Kamu kepahitan Siapa yang pengen Coba merubah pasangan hidupnya Istri saya itu Pengen merubah saya Dia kan orangnya Kudus suci Tak bercacat Selah Dapur harus rapi Sepatu harus pada tempatnya Tempat tidur harus rapi Ketemu nikah Sama orang koboy Yang kayak begini Awal pernikahan kita Isinya gegeran Dan berantem Loh pihak Tuhan Kok kayak begini Pelan-pelan Ternyata dia dipakai Untuk merubah saya Untuk rapi Tertip Teratur Kudus suci Tak bercacat Enak gak pak Nggak enak Isinya Dikit-dikit Diomelin Pulang dari mana Apalagi waktu Zaman covid Keluar sebentar aja Keluar rumah sebentar Mandi gak Katanya Dia mandi Tambah putih Tambah mulus Mandi saya tetap jelek Tetap-tetap Kumel Kadang orang-orang Yang seperti ini Itu dipakai Itu membentuk kita Reaksi kita Saking-saking salah Kalau reaksi Salah Akibatnya apa? Semuanya salah Keputusanmu hari ini Akan menentukan Masa depanmu Reaksimu hari ini Akan menentukan Apa yang Akan capek di depan sana Roh yang lemah Lembut dan tenteram Ibu-ibu kan seringkali panik kan? Nggak ada yang ngaku ya Kalau laki-laki Biasa suaminya lebih cool Saya itu pernah bangkrut Ceritanya Tadi saya ceritain Saya buka usaha Bangkrut waktu itu Dan ketika bangkrut Kerjaan saya hanya doa Karena gak tau Apa yang harus diperbuatkan Utangnya banyak Lagi aset Mau disitabang Dan lain sebagainya Terus saya bilang Tuhan Aku mau ngerjakan apa? Biasa Perempuan kalau harus Pegang duit kan? Nggak ada yang ngaku ini Perempuan kalau gak pegang duit Panik loh Kok ngerti pak? Lah aku punya istri Dan apa yang terjadi? Kok kamu itu Kita ngadepin masalah Kayak begini Kok kamu tenang? Tuhan gak ngomong apa-apa Terus kapan? Tenang aja Saya gak mau mikirin masalah Yang penting diserahin ke Tuhan Siapa yang mikirin masalah Sampai gak bisa tidur Kok kayaknya gak punya masalah ya bu Jemaatmu Bahagia kabe gitu Siapa yang pernah mikirin Perkataan orang Masalah Atau apapun juga Gak bisa tidur Terus Sampai bingung Eh udah tau gak? Tau jalan keluarnya Dipikirin loh buat apa? Bener apa gak? Lo belum terjadi kok Dipikirin itu loh Seringkali kan kita ditipu Di area situ kan Senjauin aja Kita punya Tuhan Kita melayani Tuhan Kita punya Tuhan Yang powerful Yang menyertain kita Yang tinggal di dalam kita kok Ngapain kita meski panik? Ngapain kita meski bingung? Saya bilang tidur Kamu nih tidak tidur aja Orang gak tau jalan keluarnya Ayo makan Kita cari makan enak dan tidur Tuhan memberkati Orang yang dikasihnya Pada waktu tidur Saya bilang gitu Tapi jangan tidur terus loh Tidur Malas kamu Melarat beneran Karena kita bener-bener Dalam kondisi seperti itu Dan apa yang terjadi Akhirnya Kita ngalami Kekacauan Masalah bisnis ya 2017 2018 2019 2020 2021 5 tahun kita diremokkan Enak gak Pak? Enggak enak Sakit gak? Iya Mau nangis? Iya Enggak enak Tahun akhir 2021 Tuhan perolakan pemulihan Tahu gak Pak Ibu Apa yang dinyanyikan Istri saya? Itu apa itu? Doa lagumu itu Gak pernah berubah lagunya Kutanya Yesus Ngapain kamu? Terus Kalau udah mentok-mentok Tahu gak? Dia ngomong begini Dia panggil Saya mesra Beb katanya Ibu-ibu panggil Suamimu yang mesra ya Jangan Engkau-engkau-engkau Eh di buang koko loh ya Panggil sayang cinta Gula madu sugar Pak Pak Kasih contoh yang baik Buat anak cucu Buat mantu Amen Wangil Gitu Iki Ye Wangil Istri Pak Sopo-opo Enggak ngerti Bangun Dengan kata-kata yang manis Kita tabur kata-kata yang manis Buat pasangan hidup kita Dia ngomong begini Dia kalau usah mentok Kan dia gak pernah susah Dari muda Nikah sama pendeta Dia ngomong begini Aku nikah sama pendeta Diurapin Tuhan ya Diurapin Tuhan Bisa ngusir setan ya Karena dia pernah kita disuruh Berkatin sebuah toko Sebuah kantor baru Ternyata Yang punya kantor Kita doain kerasukan setan Tak suruh nengkeng Dia pulang Kita nanti malam kita layanin ya Karena kita masih buka toko Tak suruh nengkeng Ternyata Setannya kabur Dia bilang begini Nih kamu pendeta Urapan sih urapan Tapi kalau gak punya duit Kan pusing Karena urapan gak bisa bayar Bayar hutang kan Urapan kan untuk pelayanan Duit kan harus di Hutang kan harus dibayar dengan duit Nah apa yang terjadi Kalau sudah mentok Dia ngomong begini Pep Kapan ya Tuhan Yesus datang Eh stop ya Saya bilang Kamu udah putus asa ini Nada-nada kamu ini Karena dia harus Sudah stres Dan kita serahin ke Tuhan Dan apa yang Tuhan buat mucija Dengerin baik-baik Yang punya hutang Yang stres Ngadamin apapun Saya pernah ngalami di titik terendah Seperti yang dinyanyikan lagu tadi Titik terendah Dan titik terendah Seringkali Tuhan gak ngapa-ngapain Seringkali Tuhan diem Untuk ngelihat Sampai kedalaman hatimu Responmu seperti apa Tahu gak Padahal titik terendah Kamu mesti ngapain Aku bernyanyi Bahagia Senyum kanan kiri Memuji Yesus Selamanya Aku bernyanyi Bahagia Memuji Yesus Selama Di sini bisa berbahagia Nanti kamu pulang praktek Bisa menjerit Sama Tuhan 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 kok kayak begini Dengerin baik-baik Sebenarnya kamu sedang berjalan Satu level naik Di promosi Tuhan Tahu gak apa yang terjadi Setelah kita begitu Ngalami selama lima tahun Tuhan urusin hati kita Motivasi kita berubah Sampai titik tertentu Saya udah gak pingin apa-apa Gak pingin ngapa-ngapain Kita mau habiskan Waktu kita Sampai umur 120 tahun Sesuai dengan kata Alkitab Kitab kejadian kan Umur manusia harus 120 tahun kan Tapi ngeliatin Ibu-ibu suka Samcan Kikil Dan lain sebagainya Mana nyampe 120 tahun pak Suka Rujak cingur Bebek Dan lain Nasi padang pak Manusia harusnya Umurnya 120 tahun Tapi dengan pola hidup Pola makanan Yang sekarang ngawur Ini mungkin Paling Ya 80 90 lah Kita mau umur 100 tahun Saya masa tua Kita nanti Sehat Kita liburan ke pantai Kejar-kejaran Wah bahagia banget Bahagia banget Sampai titik tertentu Saya gak pingin apa-apa Ibu-ibu Saya gak pingin apa-apa Aku mau nyenengin Tuhan Saya bilang sama istri Kita mau nyenengin Tuhan Bukan kita gak Mau kerja loh Saya kerja keras Seluruh orang Saya ini gila kerja Tapi saya tahu Bagaimana harus menempatkan Tuhan Dalam hidup saya Lebih dari Paling ketika Ngadapin masalah persoalan Tuhan itu sedang Buat yang Di dalam Itu loh Dibentuk Dilembutkan Karena suka Ngeyer Suka maunya sendiri Suka berontak Suka mempertanyakan Tuhan Kalau diberkati sedikit Pamer Nih Lihat aku nih 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 Buat apa Ada gunanya sama sekali Nah ternyata Tuhan belum selesai loh Setelah 2021 Di akhir itu 2022 Kita nikmatin Apa yang Tuhan kerjakan Dalam hidup kita Berkat Promosi Jadi berkat bagi banyak orang Dikoneksikan secara ini Dengan orang-orang hebat Dan orang-orang yang dicama Tuhan Ternyata 2023 Tuhan urusin Masih belum beres Di dalam saya Saya pikir saya udah mati Mau mati Waktu itu Karena gak bisa jalan Saya serahin istri saya Kepada Saya ngomong sama istri saya Mau serahin kamu ke Kita deket sama maminya Bu Eli yang di Surabaya Tak serahin Dia newangi semalaman Kamu begini-begini Ternyata dia cinta banget Ya sama saya Saya baru sadar Dan dia cinta banget Luar biasa Takut kehilangan Enggak-enggak Aku umur panjang Dan ternyata Bapak Ibu Ketika saya sakit Yang Paling mengerti Dan paling mengurusin Adalah istri saya Baik kalau punya istri Punya pasangan Cintai Sungguh-sungguh Dia orang yang Paling the best Yang dipurtus Tuhan Enggak ingin hidupmu Jangan sering Diomelin Bapak Ibu Ibu-ibu terutama ini Jangan suka ngomel Gak penting lah Pakai kata-kata Untuk membangun Mendidik Seperti tadi loh Mulutmu punya kuasa Coba lihat ya Kita cepet ya Ini waktunya Ada jam berapa ini Mada habis Sudah habis Waktunya Di ayat yang pertama Demikianlah juga Kamu Ya istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika diantar mereka Tidak taat kepada firman Mereka tanpa perkataan Dimenangkan oleh Kelakuan istrinya Katakan tanpa perkataan Bilang Angel pak Loh kok senyum Kata firman Tuhan Kata firman Tuhan Tanpa perkataan Suami yang gak bertobat Dimenangkan oleh Kelakuan istrinya Tapi pada kenyataannya Ketika suami Naruh sepatu sembarangan Agak jorok sedikit Dia ini Apa yang terjadi? Mama Mama Betul apa gak? Terus Berharap suaminya berubah Tidak Malah parah Dengerin baik-baik Siapa yang pengen Merubah pasangan hidupmu Seperti yang dia mau Pengen merubah suamimu Pasangan hidupmu Seperti Yesus Ternyata yang kamu dapetin Bukan Yesus Judas malahan Kita dipanggil Bukan merubah orang lain Kita dipanggil Menjadi serupa Segambar dengan Chris Kita itu yang Di dalam tadi Yang diberesin Maka kita harus bisa Menempatkan diri kita Dengan tepat Di hadapan Tuhan Jangan ambil Otoritas suamimu Isteri-istri Sekalipun kau hebat Sekalipun kau Powerful Duitmu banyak Kamu harus tahu Otoritas tertinggi Adalah suamimu Katakan amin Ada bapak-bapak Berapa bapak-bapak ini Bersyukur kita Diciptakan sebagai laki-laki Punya otoritas tertinggi Dalam keluarga Yee Loh disuruh Yes Gitu Loh ibu Bapak-bapak Baik loh Mwangele ya Bersyukur ya Kita lagi-laki ya Nah istri harus tunduk Supaya apa Kamu bisa menikmati Surga di muka bumi Kalau ibu-ibu Ngambil otoritas suamimu Kamu gak menikmati Surga loh Anak-anakmu akan liar Semuanya loh Makanya harus tunduk Kalau ada suamimu Atau orang lain Yang kelakuan yang gak berubah Kita yang rohani Kata kitab Galatia Harus menonton orang itu Dengan roh yang lemah-lembut Supaya kita gak jatuh Dalam percobaan Tapi pada kenyataannya Kita seringkali ngapain Ngapain Kalau ngeliat orang salah Di depan kita Lebih baik kita ngapain Biasanya kita ngapain Langsung tegur Dengan kata-kata tajam Kalau bisa Tembus sampai kedalaman Banting Jantung Mempedu Bener gak Kalau gak ngomong Kalau gak Jis Gitu kan gak enak Terus apakah dia berubah Tidak Justru akan semakin parah Makanya kita harus bisa Menempatkan diri dengan baik Karena ini adalah Orang wanita mesianik Orang-orang kerajaan Allah Kelakuannya juga harus Kerajaan Allah Kita ini anak kerajaan Tapi kelakuan kita seringkali Seperti orang pinggir jalan Yang gak kenal Tuhan Sehingga orang gak bisa Ngalami Kristus Harusnya ibu-ibu ini ya Orang yang pertama kali Jadi orang yang hebat Nginjilin pembantumu Dan sopirmu Masalahnya sopirmu Sopirmu sama pembantumu Bahagia gak dengan kelakuanmu Gak usah dijawab Tanya Tuhan sendiri Harusnya mereka yang bisa Mengalami Tuhan Dan berubah Saya deket nyonyai itu loh Baiknya luar biasa Aku kok adem ya Deket nyonyai Kenapa? Dia menikmatin Tuhan Oh jangan sama nyonyai itu Bahaya itu Ngomongannya nyakitin Berarti belum berobat Kalo kayak gitu Hitung-hitungan banget Pelit banget Ini ibu-ibu kan Suka ke pasar kan Gak suka ya Go food semua Suka belanja Sayur bener gak? Suka belanja buah Bener apa gak? Suka nawar apa gak? Jangan ditawar Mulai sekarang ya Belajar jadi berkat Sama mereka ya Lebih 5 ribu 10 ribu Gak bikin kita miskin kok Kita parkir aja Bisa 25 ribu 400 ribu loh Beli cabai loh Ditawar Beli buah Bang ini bang Eh dia punya anak Punya Istri dan lain sebagainya Yang perlu sekolah Kita jangan pelit Jadi berkat loh buat mereka Tunjukin Kadang kita gak bisa ngomong Nginjilin ya Kita injilin pake berkat kita kok Pake hidup kita Kemanapun Kalo udah diubahkan Kita ditempatkan Dengan siapapun Kita pasti jadi berkat Amin Karena kita dipanggil Jadi berkat Makanya yang di dalam Ini kan perlu beresin dulu Kalo di dalam Belum beres Kamu kikir medit Melekik Yang bukan main Dan ternyata orang kikir Medit dan melekik Tadi itu gak masuk Kerajaan Allah loh Makanya belajar Jadi orang yang murah hati Amin Terutama sama orang-orang Yang susah di sampingmu itu Pembantumu Sopirmu Pekawemu Orang-orang yang susah Yang seringkali belanja sama kita Harus belajar kita Jadi orang yang murah hati Tunjukin bahwa kita Ini adalah orang yang diubahkan Tuhan Perhiasanmu Janganlah secara lahir Pakai berlian Pakai berlian gak apa-apa Rambut disasak Tambah cantik Ke salon oke Pakai skincare Juga bagus Tidak masalah It's okay Tapi kalo hanya kita Mengutamakan Perhiasan lahir Hidup kita Hidup kita gak diubahkan Yang di dalam Akhirnya jadi Batu sandungan Suamimu Ngeliat Ngeliat Kelakuanmu Yang rajin Ibadah Tapi dirumahnya Gialaknya Seperti singa kehilangan Anak Seperti beruang baru Anaknya baru dimakan Hama Kamu Gialak Bukan main Orang gak bisa melihat Kemuliaan Tuhan Makanya saya bilang Kemuliaan Tuhan Terus manifestasi Melalui kehidupan kita Orang bisa melihat Kristus Yang manifestasi Lewat sikap Dan tindakan kita Katakan Amen Diberkati apa gak Batu dulu Orang diberkati ya Tetapi perhiasanmu Yalah manusia batinnya Yang tersembunyi Dengan perhiasan Yang tidak binasa Yang berasal dari Roh lemah lembut Dan tentram Dan sangat berharga Di matalah Sebab Demikianlah caranya Perempuan-perempuan Kudus dahulu berdandan Kelakuannya Yaitu perempuan-perempuan Menaruh pengharapannya Kepadalah mereka Tunduk kepada suaminya Ini yang suka ribut Dengan suaminya Mesti belajar berubah Ada yang suka ribut Dengan suaminya Mau gak Hari ini belajar berubah Saya berdoa Pulang dari sini Kamu bisa ngomong Cinta Kula madu Sukar Aku bangga Punya suami Kayak kamu Jadi papa Buat anak-anak luar biasa Kamu ini orang yang hebat Yang dipakai Tuhan Sekalipun Kenyataannya Nyebelin Karena yang perlu kita katakan Adalah janji Tuhan Tapi yang sering Kita lihat kenyataan Yang kita omongin Kenyataan Kenyataan selalu mengecewakan Tapi janji Tuhan Tidak pernah mengecewakan Bukankah setiap orang Dari kita ini Dijanjikan Bahwa kita akan diubah Menjadi sama seperti Tumpah dengan Kristus Dan diberkati Punya karakter yang Berdampak Benerlah banget Yang diomong itu Janjinya Tuhan Bukan perkataan Bukan perkataan Dengan kenyataan Tapi seringkali Kita ngeliat Kenyataannya Nyebelin Dan nyakitin Kita seringkali Terpengaruh Untuk ngomong jelek Dan bener-bener Tidak pernah berubah Sekarang tunjukin aja Ngomongin yang baik Kalau Tanya istri saya Saya tidak pernah komplain Dengan apapun Yang dia Dia lakukan Apakah dia sempurna Tidak sempurna Tapi saya Mau lihat Sisi yang baiknya Sisi yang Tuhan Mau kerjakan dalam hidupnya Akhirnya kita mesra Sampai hari ini Meskipun Di awal pernikahan kita Isinya gegeran Dan berantem Setelah kita dirubah Tuhan Kita nikah 20 tahun Kita tambah mesra Setiap hari Orang bisa menikmatin Tuhan Dan hidup kita Jadi dampak Bagi banyak orang Tapi kalau kerjaanmu Ribut Gegeran Berantem terus Ngomel terus Apa yang terjadi Kamu tidak akan menikmatin Surga Di pernikahanmu Kamu akan menikmatin Neraka Isinya Horror Mengerikan Thriller Semua itu Isinya Hidup tidak bahagia Maunya anak-anakmu Melihat Kelakuan Mami Luar biasa Kelakuan Papi Luar biasa Dan mereka Nyontoh Benar-benar Nyontoh Kelakuan dan sikap kita Kita lihat Ponakan-ponakan kita Bahkan sampai Pengen jadi Mbak Tuhan Karena melihat Kelakuan yang Angkelnya berubah Angkelnya jadi berkat Dan favoritnya Dengerin kotbahnya siapa Dengerin kotbah saya Pak Ibu gak pernah Dengerin kotbah saya kan Cari di Youtube Namanya Peter Guntur Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Dengerin Saya sepanjang Minggu ini Ngajar tentang Kedalaman Keintiman dengan Tuhan Sampai kita memiliki Hubungan Kedalaman dengan Tuhan Hidupmu semakin hari Semakin diubahkan Menjadi serupa Segambar dengan Kristus Saya bilang kekristenan ini Bukan hanya lahiria Ibadah-ibadah ini Ibadah itu hanya Dua jam Kamu dengerin firman Di jatah ini Sepuluh Sebelas sepuluh Sampai sebelas dua lima Ini apa ini Ini dua persembahan malah Sebelas tiga puluh Sampai sebelas sepuluh Ini saya ngomong firman Kayak begini Hanya cepat begini Gak cukup Buat kasih makan manusia Rohmu Kau mesti bertumbuh Ke arah Kristus Sampai ngalami Pengenalan pribadi Dengan Tuhan Ketika kau memiliki Hubungan kedalaman Dengan Tuhan Yang di dalammu Diubah Karaktermu berubah Sikapmu berubah Tindakanmu berubah Dan ujungnya apa Nama Tuhan Dipermuliakan Melalui hidup Orang melihat Kuasa Tuhan Kesaksian Tuhan Seperti ibu tadi Bersaksi Dulunya siapa Saya ini juga dulunya siapa Pak ibu saya ini Asli dari Ormalang Dari kaki Gunung Ngawi Tahu gak orang tua saya siapa Penjual pisang Bukan siapa-siapa Ketawa Beneran ini Kalau sampai hari ini Ibu-ibu yang cantik Cantik Keren Dengerin saya Anaknya penjual Pisang Gara-gara apa Tuhan yang manifestasi Di saya Hidupmu juga sama Semakin kau memiliki Kedalaman Keintiman dengan Tuhan Yang di dalammu dirubah Kelakuanmu berubah Perkataanmu berubah Engkau gak akan Hanya Pamer secara fisik Gak mementingkan fisik saja Tapi yang di dalammu berubah Akhirnya manifestasi kuasa Tuhan Di dalammu Semakin powerful Dengerin baik-baik Ketika kita ngalami proses tadi Tuhan akan bawa naik level Seperti yang Tuhan mau Ketika naik level Kita nghadapin setan Yang levelnya lebih gede lagi Dan dibutuhkan Urapan yang lebih gede Hikmat yang lebih gede Amen Setiap Kita ngalami proses Kita naik level Kita ngalami ujian Semakin ujiannya Berat Tuhan sediakan berkat Yang powerful sekali Dan seringkali Di tengah jalan Waktu nghadapin ujian Kita seringkali teriak Gak kuat Gak mampu Gak bisa Dengerin baik-baik Tuhan yang saya sembah Ala Ibrahim Ishak dan Yaakub Ala yang tidak perlu berubah Saya sampai hari Setelah kenal Tuhan Sampai hari ini Dipelihara Tuhan Dijagain Tuhan Dengarin baik-baik Bukankah kita hari ini Hidup dengan Damai sejataran Tenang dan sentosa Bayangin beberapa Tahun yang lalu Apa yang terjadi Ketika dalam ngerian Dan sampai hari ini Kita hidup Masih dalam keadaan Sehat segar Apakah Tuhan selesai Dengan hidupmu Tuhan belum selesai Dan Tuhan akan selalu Kerjakan yang di dalammu Lewat proses Lewat permukaan Yang tidak enak itu Tujuannya naik level Diberkati apa Semakin kau dibawa Dalam level kedalaman Dengan Tuhan Prosesnya tidak enak Nyakitin Tapi semakin kau Berjalan dalam pengurapannya Korintos katakan Kita berjalan dari Kemuliaan satu Pada kemuliaan yang lain From glory to glory Harusnya hari ini Kita berjalan dalam Kesucian Besok berjalan dalam Kesucian Hari ini kita berjalan Dalam kemuliaan Besok berjalan dalam Kemuliaan Hari ini berjalan dalam Urapan besok semakin tebal Bisa bayangkan Perjalananmu Tambah hari Seperti apa Bawar puluh sekali Dampakmu gede sekali Dan Saya akan melihat Ada orang-orang disini Bukannya segedar ibadah Tapi kamu hidupin firman Dalam tingkah lakum Dalam kehidupanmu Hari-hari Dalam apa yang Tuhan Percayakan dalam hidupmu Nama Tuhan dipermuliakan Amin Nyembah Tuhan Bukannya di gereja Di setiap langkahmu Di setiap hidupmu Di setiap pekerjaanmu Tau gak kenapa Kok kita bisa ibadah Seperti ini Karena kita merayakan Sepanjang hari kita Berjuang Ngalami peperangan Dan ngalami kemenangan Kita rayakan Di tempat ibadah Dengerin baik-baik Kalau bapak ibu ini Gak pernah doa Terus gak pernah Nyembah di rumah Kamu nyembah disini Setengah mati loh Worship leadernya Cerak cerita Gak ada apa-apa Kalau engkau Biasa nyembah di rumah Kamu datang kesini Diajak nyembah Gampang sekali Mudah sekali Rata-rata orang gak Suka nyembah di rumah kan Rata-rata orang gak suka Berdoa kan Iya pak saya berdoa Tiga kali sehari Makan pagi Makan siang Makan malam Dua Dengerin Kalau engkau Pengen ngalami Sesuatu yang ilahi Bangun keintimanmu Dengan Tuhan Duduk diam Di kaki Tuhan Dengerin apa yang Tuhan mau Izinkan Tuhan Mengkoreksi Sampai kedalaman Batinmu Kalau ada yang busuk Motivasi jahat Sesuatu yang gak berkenan Di hadapan Tuhan Izinkan Tuhan Cabut sampai ke akar-karnya Waktu dicabut Rasanya gak enak Rasanya sakit sekali Tapi kamu harus tetap bahagia Memuji Yesus selamanya Di ujung yang kau akan ngalami Sesuatu yang ilahi Amin Tuhan mau sesuatu yang besar Terjadi dalam hidupmu Dalam segala hal Dan dimulainya dengan proses tadi Yang gak enak tadi Pakai pakaian bagus Oke Pakai berlian oke Pakai barang mahal Gak masalah Tapi yang terutama adalah Yang di dalammu Izinkan Tuhan Meremukkanmu Sampai kedalaman hatimu Dan Tuhan akan buat Sesuatu yang Di atas rata-rata Ini saya mau selesai ini Katakan jangan dong Saya mau selesai ini Kot baik bagus Terima kasih ya Di ujung dari kehidupan kita Suatu hari akan didapatin Perkenan di hadapan Tuhan Makanya yang kita kejar Perkenanan Tuhan Kita ngelakukan apa-apapun Izinkan Tuhan Libatkan Tuhan dalam hidupmu Jangan jalan mahumu sendiri Hidup sakar PDW Hidup seenaknya sendiri Kenapa tadi saya bilang Tuhan itu mau bertata Di dalam diri kita Tuhan mau berkuasa sepenuhnya Makanya diperlukan Penyerahan diri Lewat proses namanya permukan Ketika Tuhan bertata Dan berkuasa Dia semakin powerful Manifestasikan kuasanya Kita berjalan Dalam pusat kehendaknya Setiap hari Lama-lama Kita semakin hari Didapatkan menyenangkan hatinya Tapi kalau kita ini Jalan mau kita sendiri Bertindak semau kita sendiri Tidak peduli Tuhan Yang penting aku KTP ku Kristen Dan ada ibadah WBI Aku ikut Ibadah hari minggu ikut Tapi hari biasa Tidak memalami Tuhan Tidak memiliki Tuhan Hidupmu itu seperti Tidak memiliki otoritas dan kuasa Sehingga dari tahun ke tahun Tidak mengalami perubahan Padahal Tuhan mau Setiap tahun kita naik level Katakan amin Setiap tahun Tuhan mau bawa kita Dalam pengurapan yang berbeda Dalam hikmat yang berbeda Dalam kuasa yang berbeda Dalam pengaruh yang berbeda Berkatnya terus ngikutin Tapi kita seringkali ngejar yang Tidak terlalu penting itu Sehingga apa Kita lupa dengan apa yang Tuhan mau Kalau kita perkatakan cari dahulu Kerajaan Allah Maka semuanya ditambahkan kepadamu Tapi biar kenyataannya Kita ngejar pertambahannya kan Lu memang harus kerja Iya Harus melakukan siapa Pekerjaan tanggung jawab Bisnis atau apapun yang Tuhan percaya Dalam hidup kita itu Iya harus Tapi di sisi lain Ada yang lebih utama dari itu Nyenengin hati Tuhan dalam segala hal Mengutamakan Tuhan dalam segala hal Dalam satu hari ada 24 jam Berapa banyak kamu berikan waktu sama Tuhan Orang yang mencintai Tuhan Dia akan memberi waktu lebih banyak Dulu ingat-ingat ini Waktu masih pacaran dulu Ketika kita jatuh cinta Kalau kita deket Calon suami kita Atau calon istri kita Apa yang terjadi Berdegup kencang Penuh asmara kan Hah Lu gak pernah jatuh cinta loh Dijodohin Dikasih tinur bahaya Apa ini Hah Maunya berlama-lama kan Bener apa gak Adem Ayem Tentrem Gemari Pahla Jinawi kan Enak Banget rasanya Itu namanya orang cinta Jangan kita ngaku cinta Angkat tangan Haleluya Gemetar-gemetar Ditemangi tangan pendeta Rebah berkali-kali Tapi pada bukti Hidupmu Kelakuanmu gak mencintai Tuhan Sama saja Tuhan selalu rusin Yang didalam hati Yang didalam ini Yang tahu Tuhan dan kita Kita bisa tipu orang lain Kita bisa tipu pasangan kita Bisa tipu gembala kita Tapi Tuhan Tak pernah bisa ditipu Nanti ujungnya yang busuk Kita akan keluar lewat Proses tadi Dan harus dicaput Sampai ke akar-akar Amin Diberkati apa ini Patut dulu Pangit beri sama-sama Senang bahagia kan Udah selesai kan Saya merasakan Masih ada urapan ini ya Ada urapan ini Semakin kuat Terus Ada seperti gelombang turun dari kepala Mengalir putubumu Nikmati itu Semakin kuat Itu ada ibu yang di belakang Yang angkat tangan itu Nikmati ini Kuasa Tuhan Semakin powerful In Jesus name In Jesus name In Jesus name Nikmati Nikmati Tuhan Nikmati Jesus We thank you We praise you We adore you Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terlalu indah hadiratmu Di hadiratmu Aku puas Di hadiratmu Aku bebas Di hadiratmu ada terang Kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu Di hadiratmu Ku datang Selamatku Di hadiratmu Di hadiratmu Di hadiratmu Di hadiratmu Sebab engkau Mulia Dan layak Dibuji Yang duduk Di tatang Dan yang akan Memerintah Selamanya Atas semua yang Dibuji Sekarang lihat saya sebentar Bawa pulang hadirat ini Kemana kau melangkah Kemana kau pergi Kemana kau bekerja Enak gak nikmatin hadirat Tuhan Coba angkat tangannya Yang nikmati hadirat Tuhan Hadirat ini semakin Nyata dan real Ketika kau bergaul Dengan roh kudus setiap hari Semakin real Semakin nyata Semakin powerful Ketika hadirat Tuhan turun Kamu gak akan tahan Dengan hadirat Tuhan Kita maunya hanya Nyenengin hati Tuhan Bener gak Ibu? What do you feel? Enjoy Relax dalam hadirat Tuhan Enak gak menikmati hadirat Tuhan Iya Kami gak tahan dengan kuasa itu Kuasa yang Yang Begitu powerful Dia akan menyertai Kemana kita pergi Semakin kuat kuasanya Angkat tangan Aku berdoa Setiap orang dalam ruangan ini Tidak ada satupun Yang tidak diberkati Semua diberkati Semua pelayan-pelayan Tuhan Semua yang terlibat dalam pelayan Ngalami Tuhan Ngalami Tuhan secara pribadi Jadi berkat Karena aku berdoa Dalam beberapa bulan ke depan Tempat ini akan penuh Dengan orang-orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Dari tempat ini akan lahir Wanita-wanita yang powerful Pria-pria yang perkasa Jadi berkat Jadi dampak Menyatakan kemuliaan Tuhan Secara dasyat Berkat Ibu Gembala yang ada Semua staff yang ada Diberkatiin Tuhan Worship leader Main keyboard diberkati Setiap penyanyiannya Setiap permainannya Menghadirkan pribadi Tuhan Begitu power dan dasyat Terima kasih ya Tuhan Buat kehadiranmu Kami kembalikan segala hormat Pujian mengagungan Buat raja kami yang mahmulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dalam nama Yesus Semua yang diberkati katakan Senyum dulu kanan kiri God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih